Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Menteri dan Eselon I di pemerintahannya untuk menggunakan mobil Maun Pindad sebagai kendaraan dinas. Langkah ini dinilai memperkuat penggunaan produk lokal dan menggantikan mobil-mobil produksi luar negeri. Usai resmi dilantik dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto langsung bergegas bersama kabinetnya untuk bekerja. Salah satu hal menarik yang kini diperbincangkan publik, yaitu keputusan Presiden Prabowo yang melarang Menteri dan Pejabat Eselon I dalam Kabinet Merah Putih menggunakan mobil mewah buatan luar negeri. Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat menggunakan mobil buatan anak bangsa. Istana menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh Menteri dan Pejabat Kabinet lain untuk menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad. Prabowo disebut memberikan arahan ini dalam retret beberapa waktu lalu. Untuk diketahui, Prabowo saat ini menunggangi MV3 Garuda Limosin sebagai kendaraan dinasnya. Hasan Nasbi menyebut Prabowo bangga menggunakan mobil buatan pindad sebagai kendaraan dinas. Tim Liputan, BTV Maung pindad MV3 akan menjadi mobil dinas Kabinet Merah Putih. Prabowo menginstruksikan kepada jajaran Menteri dan juga Eselon I untuk menggunakan mobil dinas buatan dalam negeri. Inilah salah satu momen saat Maung pindad MV3 tampil dalam HUT RI beberapa waktu lalu. Mobil buatan pindad asli dalam negeri inilah yang akan menjadi tunggangan para menteri dan jajaran Eselon I Kabinet Indonesia Maju. Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran Kabinetnya untuk tidak lagi menggunakan mobil impor sebagai kendaraan dinas. Kementerian Pertahanan sendiri telah memesan 4.000 unit dan sudah ada pada tahap distribusi. Terkait kementerian lain, PT. Pindad menunggu tindak lanjut tata laksana pengadaan Maung dari masing-masing kementerian. Menteri dan para pejabat setingkat mendapatkan mobil dengan kelas kualifikasi A. Kriteria sedan dengan kapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder, dan SUV maupun MPV yang juga berkapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder. Mengacu pada hal itu, Maung pindad terhitung masih masuk dalam ketentuan tersebut. Sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan pada produk dalam negeri, Prabowo lebih dulu menggunakan mobil buatan pindad sebagai kendaraan kepresidenan. Prabowo memilih Maung Garuda limosin dengan warna putih dan kerap digunakan dalam momen kenegaraan.